Intro Selamat datang, selamat datang dengan saya Zulie Siloanto Kali ini saya akan meneruskan video yang pernah saya buat sebelumnya tentang kickboxing ya Di video yang lalu saya memberikan gambaran secara umum dan global tentang style-style dan aturan cara bertanding dalam kickboxing Nah, kali ini saya akan membahas satu persatu lebih detail Style-style tersebut dengan aturan-aturan terbaru di tahun 2020 Oke, kita mulai dari style yang paling tinggi dulu di kickboxing yaitu ring sport style K1 Nah, K1 adalah Oke, untuk pukulan Pukulan yang diperbolehkan adalah 4 dasar pukulan kickboxing yaitu jab, strike, hook, uppercut Kemudian ditambah dengan 2 lagi pukulan variasi Back fist, nah back fist ini adalah pukulan dengan punggung tangan ya Bukan dengan sisi bagian luar tangan, tapi punggung tangan Back fist dan spinning back fist Spinning back fist itu kamu bisa berputar Nah, itu diperbolehkan Dan itu akan mendapatkan poin apabila masuk secara bersih Itu pukulan, kemudian tendangan Tendangan, hampir semua tendangan diperbolehkan ya Push kick, side kick, back kick, hook kick, hook kick itu pakai Nah, itu hook kick ya Spinning hook kick atau spinning back kick Apa lagi? Axe kick, axe kick adalah tendangan cangkulannya gitu ya Nah, ya ke arah atas Kemudian Kamu bisa melakukan tendangan-tengan jumping Tendangan sambil melompat Sambil berputar Itu diperbolehkan Nah, yang apa namanya Sasarannya adalah pada saat kita melakukan serangan Pertama, sasaran untuk pukulan tadi ya Oke, sekarang sasaran serangan Sasaran serangan untuk pukulan Adalah bagian depan badan Muka bagian depan dan samping ya Sama sudah gu Bukan leher Kemudian bagian badan Depan dan samping Rusuk, dada, perut Itu semua sasaran yang diperbolehkan Kemudian untuk tendangan Tendangan sama dengan tadi Pukulan juga Bagian depan dan samping badan Kemudian paha Paha bagian samping luar Dan samping dalam Jadi bagian sisi luar dan sisi dalam Bagian paha Kemudian Bagian lutut Nah, pas di lutut Jadi pas persendian lututnya Ini bisa diserang di bagian sampingnya Lutut luar, lutut dalam Kemudian Betis Betis bisa diserang juga bagian luar, bagian dalam Itu adalah poin juga Jadi dari mulai betis Samping lutut Kiri ke luar dan dalam Paha samping dalam dan luar Kemudian pinggang Nah, pinggangnya juga poin Pinggang samping ya Kemudian bagian depan Bagian samping Kepala bagian depan Nah, untuk axe kick Axe kick ya Axe kick itu boleh menyerang Bagian kepala atas Ya, bagian kepala atas Tapi dilarang menyerang axe kick ke bagian bahu Jadi Pak ke arah bahu itu gak boleh Cuma bagian atas Oke Nah, di kewan atau ring spot khususnya Itu kita bisa menggunakan tendangan menggunakan Sin atau tulang kering Tulang kering Kemudian menyerang dengan Tumit Jadi kita bisa hook kick dengan tumit Axe kick dengan tumit Atau back kick dengan menggunakan tumit Itu diperbolehkan Oke Oke, itu untuk aturan yang diperbolehkan dalam Melakukan serangan Pukulan dan tendangan Oke Kemudian Serangan berikutnya adalah knee Nah Knee diperbolehkan Kalau di aturan sebelumnya Knee harus menggunakan dua tangan Cleanse-nya Cleanse dua tangan Ke kepala atau ke bahu Kemudian Melakukan serangan satu kali Dan knee-nya dilepas Ya Jadi tidak boleh dua kali Nah, patuan terbaru sama Sama ya Tetap boleh memegang dua tangan Bagian kepala dan bahu Kemudian menyerang Dan ditambah lagi Diperbolehkan sekarang menggunakan Pegangan dengan satu tangan Ke leher atau ke bahu Itu diperbolehkan Ya Sasaran knee adalah bagian kepala Badan Rusuk Dan ditambah lagi sekarang Boleh menyerang knee ke bagian pahak Jadi kalau kamu menyerang dari TAK ke pahak Ya, pakai lutut Itu kalau masuk POI nilainya Ya Jadi itu untuk serangan lutut Nah Sekarang Selanjutnya adalah Apa yang tidak diperbolehkan dalam Kickboxing kewan Satu yang pertama tadi Melakukan serangan ke bahu Ya Menggunakan aksik Aksik ke bahu Itu dilarang Kemudian menyerang bagian kepala belakang Bagian badan belakang Itu dilarang Ya Kemudian Oh, satu lagi Oke Satu lagi yang diperbolehkan adalah sweep Sweep itu sapuan Sapuan Ya Sweep itu diarahkan ke mata kaki Mata kaki luar Atau sebaliknya Bagian dalamnya Nah Dalam melakukan sweep Itu diperkenalkan menggunakan pelapak kaki Atau sisi kaki Jadi harus menggunakan punggung kaki Jadi kita melakukan sweep Dengan gaya tenangan roundhouse Ya Jadi dengan punggung kaki menyerangnya Dilarang menyapu dengan Pelapak kaki Atau sisi kaki Nah itu tidak akan mendapat poin Walaupun lawan jatuh Karena di Di kickboxing Sweep yang bersih itu nilainya poinnya satu Dan Tidak diperbolehkan melakukan sweep Ya Sambil melakukan pegangan Ya Itu tidak boleh Oke Demikian tadi yang Apa namanya Cara-cara bagian menyerang Yang diperbolehkan Kemudian Yang dilarang ya Yang dilarang tentunya Satu Melakukan knee pada saat cleanse Lebih dari satu kali Cleanse Dua tangan Atau satu tangan Lakukan Itu tidak boleh Jadi setiap cleanse Knee Lakukan satu kali Lepas Lakukan lagi boleh Ya Kecuali kamu Ini tanpa pegangan Kamu bisa Pan Pan Tidak masalah Tanpa Tanpa cleanse Itu Kemudian Tadi adalah menyapu dengan Pelampak kaki Atau sisi kaki Itu tidak diperbolehkan Ya Yang paling sering dilakukan Adalah Menangkap Nah ini tangkapan ini Meskipun itu tangkapan itu Hanya sekejap Kemudian dilepas Itu adalah pelanggaran Anda akan mendapatkan teguran Sampai dengan Pemotongan ilai nanti Jadi upayakan Jangan sampai ada Gimik atau gerakan Menangkap kaki Ya Ini wasit akan melihat Ini tangkapan yang sengaja Atau tidak Jadi Alasan kamu sengaja Atau tidak Namanya yang menangkap Adalah itu pelanggaran Jadi Anda bisa ditegur Sampai dengan Pengurangan nilai Oke Itu di K1 Jadi Mohon di Apa namanya Dipahami baik-baik Bagaimana cara Bertanding di K1 Oke Kemudian Dalam memperoleh poin Dalam memperoleh poin adalah Pukulan tendangan Yang dinilai adalah Pukulan tendangan Yang masuk dengan bersih Tanpa terhalang Atau menyentuh Bagian badan lain Ya Dan itu Full power Jadi kalau misalnya Kamu jebnya Cuman Itu tidak akan nilai Tapi kalau jebnya Bang Masuk bersih Tanpa terhalang Cover Itu nilai Tapi kalau pukulan kamu masuk Tapi masih terhalang cover Tembus ke sini Itu bukan nilai Ya Sama juga Danteng-danteng Tendangan Danteng rusuk Tapi Terhalang Apa namanya Siku Terhalang masuk Itu tidak dihitung nilai Jadi yang benar-benar Pada saat diangkat tangan Kamu masuk Puk Ya Dan itu full power Di seri ketahuan Dari bunyi dan cara melakukannya Tendangan Ke paha Ke kaki Itu juga sama Ya Jadi kalau kamu tendangan low kick Misalnya Begitu kamu low kick Ke arah bektis Atau lutut Atau ke paha Tapi dia sempat Melakukan Angkat naki itu Disebut blok Jadi itu masuk Dan bersih Ya benar-benar Terus dia Postnya berdiri sempurna Buang Nah itu nilai Tapi kalau dia Sempat melakukan sedikit blok Ya dengan menggerakkan kaki Atau menggerakkan paha Itu disebut blocking Dan tidak masukkan nilai bersih Jadi tidak ada poinnya disitu Oke Jadi dalam kickboxing Ya khususnya kewan Dan khususnya kickboxing semuanya lah Ini permainan berbetul adalah Permainan strategi Jadi bagaimana kamu Berbetul bagaimana Bisa memancing lawan Untuk membuka Sasaran yang akan kita Kenaik Untuk mencari nilai Misalnya Ketika lawan Kita pukul Atas Dia akan membuka Bawah Pada saat itulah Low kick Atau middle kick Bisa masuk Nah itu bersih Jadi disini Tidak diperlukan Permainan yang Berutal Kita tidak menginginkan Permainan berutal Tapi Betul-betul permainan yang cantik Dan penuh strategi Kalau permainan berutal Percuma Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Kalau percuma Memukul banyak Banyak Memukul berpuluh-puluh kali Tapi lawan Cuma cover-cover Kemudian Melakukan serangan satu Masuk tolak Ya Maka dia yang akan menang Secara poin Oke Berikutnya adalah Apa namanya Berikutnya adalah Aba-aba yang diberikan wasit Sepanjang pertandingan Nah Wasit akan memberikan Dua aba-aba pokok Pada saat anda bertarung Yang pertama adalah Aba-aba break Nah ini perlu dipisahkan Jadi ada break dan stop Ini beda ya Jadi kalau aba-aba break itu Biasanya ketika dua orang Mulai ber Apa Berdekatan Berperlukan Di bagian yang Agak luas gitu ya Maka wasit akan Menyatakan Break Dia akan mendekati Dan break Kamu harus pisah Mundur satu langkah Langsung menyerang Ingat Mundur satu langkah Dan kamu dipropologiskan Menyerang Jadi kalau misalnya Break Ini mundur Ini gak mundur ya Kamu nyerang Tak Dan dia KO Berarti dia yang salah Kamu punya nilai Begitu juga sebaliknya Break Dia mundur Kamu gak mundur Tiba-tiba kamu Tendangan KO ya Kamu yang salah Jadi Jadi ketika Break Mundur satu langkah Saling menyerang Nah Jangan saja jauh Langsung menyerang Jadi aba-aba break adalah Untuk memberi space saja Kemudian kamu bisa langsung menyerang Ya Jadi dilarang menyerang Ketika begini Break Dia mundur Kamu gak mundur Terus langsung mengejar Nah itu kamu mendapat teguran Sampai dengan pemotongan poin Kalau sering dilakukan Ya jadi Harus mundur Baru boleh menyerang Itu aba break Nah Ketika Kedua fighter saling menempel Di Agak di pojok ring gitu ya Satunya terhalang ring Ini biasanya kan gak bisa break Karena ini gak bisa mundur kan Berarti dirugikan Kalau ini mundur Ini gak bisa mundur kan Jadi Biasanya Kalau sudah posisi terjepit Begitu Wasit akan memberikan Apa-apa Stop Wati kamu masuk ke tengah Dan akan memisahkan kamu Membawa ke ruangan yang lebih luas Ya Di ring yang lebih luas Baru aba-aba Fight Baru mulai menyerang Nah Bedakan aba-aba Break dan stop Break artinya Langsung pisahkan diri Kemudian Menyerang lagi Stop artinya Stop Kamu misahkan diri Tunggu aba-aba dari wasit Menyatakan Fight Paham ya Oke Itu aba-aba pokoknya Nah Kemudian Ada aba-aba peringatan Kemudian ada aba-aba peringatan Contohnya misalnya begini Kamu ada gimmick-gimmick Mau nangkap kaki Nah ini wasit Sambil kamu terus fight Terus fight Wasit akan Bicara pada kamu Yang akan melakukan pelanggaran Eh gak boleh nangkap kaki ya Gak boleh nangkap kaki ya Sambil fight terus berjalan Tapi ketika sudah diingatkan Kamu masih berusaha menangkap Maka wasit akan Stop Ini stop pertandingan ya Ketika wasit stop Dia akan menyamperin kamu Dan dia akan memberikan Namanya Verbal warning Saya ingatkan Tidak boleh nangkap kaki Itu verbal warning Setelah tadi diberikan Apa namanya Peringatan-peringatan Secara ini kan Secara apa Langsung ketika kamu bertanding Jadi yang kedua Akan di stop Dan kamu akan diberikan Verbal warning Oke Nah fight lagi Oke fight Fight lagi Kedua Ketiga kalinya Kamu masih nangkap lagi Maka wasit akan menghentikan pertandingan Stop Time stop Waktu berhenti Ya Dan kamu akan dibawa ke tengah Ya Menghadap ke Dewan Juri Kemudian Akan memberikan Official warning Ya Official warning Karena menangkap kaki Satu kali Official warning Karena menangkap kaki Ya Oke Fight lagi Nah Masih melakukan tangkapan lagi Pelanggaran yang sama ya Itu satu pelanggaran yang sama ya Yang keberapa kali itu Satu dua tiga Berarti yang keempat Yang keempat maka Time stop Kamu akan dibawa ke tengah kembali Menghadap ke Dewan Juri Maka Official warning Minus point Jadi langsung minus point Langsung minus point Ya Pemotongan nilai pertama Minus point Ya Berarti kalau minus point Berarti Masing-masing juri Dapat pengurangan nilai satu Nah Saya sebagai juri satu Saya akan mendapatkan Pengurangan nilai minus tiga Juri dua Minus tiga Juri tiga Minus tiga Karena satu point Untuk masing-masing juri Di saya Ya Jadi minus Apa namanya Minus point Bukan berarti minus satu Kamu di saya Sudah minus tiga Jadi minus point Berarti tiga point Yang hilang Di masing-masing juri Jadi kalau saya punya nilai Kamu empat Ya kan Tiba-tiba kamu minus satu Minus tiga Berarti kamu sisa satu Karena sudah minus tiga Jadi hati-hati Dalam melakukan pelanggaran Ya Nah Masih melakukan lagi Pelanggaran yang sama Akan di time stop lagi Kemudian dipanggil Ya kan Oke Minus point Dua Minus point kedua Ya minus point kedua Berarti sudah potong tiga lagi Sudah berapa Enam Ya Hanya dua kali minus point Masih melakukan pelanggaran yang sama Maka waksud akan memanggil kamu Disqualifikasi Disqualifikasi Berarti pertandingan selesai Itu kalau kamu melakukan pelanggaran yang sama Berturut-turut Ingat ya Berturut-turut Jadi kalau misalnya kamu hari kali nangkap Udah dapat peringatan Official warning Terus kemudian kamu melakukan sapuan dengan pelapak kaki Nah itu peringatan lagi Yang baru lagi Karena pelanggaran yang lain kan Terus kemudian aku menangkap Menangkap kaki lagi Nah udah Minus point Begitu Jadi Untuk pelanggaran yang sama ya Jadi kamu bisa mendapat pelanggaran yang sama itu Bisa misalnya Satu dua pelanggaran gitu Jenis pelanggaran Yang sama Berulang kali bisa mendapat minus point Ya kan Jadi Hati-hati dalam melakukan pelanggaran Jangan berulang-ulang ya Ada toleransinya Oke kemudian KO Nah Dalam pertandingan ini Kita melakukan tiga kali KO Dalam sepanjang pertandingan Sepanjang pertandingan itu Ronde satu Ronde dua Ronde tiga Kan masih-masih Ronde dua menit Jadi selama enam menit itu Hanya tiga kali yang diperbolehkan Hitungan dari wasit Dua kalilah sebenarnya Yang ketiga adalah Selesai ya Jadi ketiga kamu di ronde satu Mendapat hitungan dari wasit Satu Dua Itu sampai delapan Masih kuat Kemudian di ronde dua Kena lagi Satu Dua Sampai delapan Masih kuat Di ronde ketiga Kena lagi Maka wasit akan menghitung Menyelesaikan hitungannya Ini kalau kamu masih berdiri ya Satu Dua Sampai sepuluh Dan selesai Jadi bukan berarti Kamu harus tidur dulu Baru diselesaikan Tidak Karena ini sudah ketiga kalinya Wasit hanya melaksanakan tugasnya Menghitung sampai sepuluh Dan selesai Ingat ya Selesai Jadi jangan protes Wah saya masih berdiri Kok sudah selesai Kamu sudah jatuh ketiga kalinya Ya kan Masih bukan semua masih Bisa berdiri Nah untuk KO Itu bukan berarti Kena pukul black out Tidak Jadi ketika kamu dipukul Dan kamu miring Salah satu anggota tubuh kamu Tangan atau lutut Selain telapak kaki Menyentuh matras Itu kamu bisa dapat hitungan Yang kedua Lawan sudah memukul Dan kamu sudah kesilang Sengbang dalam Apa namanya Melakukan pertahanan Wah sudah Masit melihat nih Pertahanan kamu sudah gak bagus Udah gak Udah gak bagus Dan kamu tidak bisa melakukan Perlawanan balik Ya kan Itu juga akan mendapatkan Hitungan Paham ya Jadi bukan hanya black out Nah black out sudah pasti Kena pukul Terus black out Itu sudah pasti dapat hitungan Ya kan Kalau kamu gak bisa bangun Dalam sepuluh Sudah selesai Jadi KO disini Bukan hanya black out Tapi ketika kamu sudah Tidak boleh bertahan Dan ketika kamu diserah Salah satu Anggota tubuh Selain telapak kaki Menyentuh matras Itu kamu akan dihitung Sampai tiga kali Selesai Nah Untuk official Ingat Official Dilarang mencampuri Keputusan wasit Terus Berteriak Yang Apa namanya Tidak Tidak Sepatutnya Kepada Apa namanya Kepada wasit Atau Kepada Muridnya yang sedang bertanding Paternya yang sedang bertanding Menggunakan Bahasa-bahasa yang tidak baik Tidak duduk di tempat Dia harus duduk Kamu tidak duduk Berdiri-berdiri Kemudian Memukul-mukul Ring Itu akan Berdapat Peringatan Wasit Tengah-tengah Suara Duduk Masih lagi Yang kedua Masih begitu lagi Masih begitu lagi Wasit Kemungkinan lagi Suara Nah Yang ketiga kalinya Kamu masih melakukan Violin seperti itu Tidak mau ditertipkan Maka wasit Berhak Mengeluarkan kamu Dengan berdekusi Dengan juri-juri Oke Keluar Dikeluarkan Nah Setelah kamu keluar Yang mendapatkan Peringatan keluar Berarti kan Kalau satu orang Berarti satu orang keluar ya Nah Diberikan kesempatan Dua menit Untuk mengganti Ya kalau dua menit Tidak ada Berarti satu orang saja Cornernya Kalau dua-duanya dikeluarin Sudah Tidak pakai corner Hanya dua menit penggantian Itu ya Jadi Menjadi Official Menjadi Corner itu Tidak semarangan Ada aturannya Tata-tetitnya Nah Sebagai corner Kamu harus menggunakan Celana panjang Kaos tim Atau taos oblong Ya kan Tidak diperbolehkan Menggunakan topi Ya Paham ya Harus menggunakan Sepatu Itu sebagai corner Oke Itu saja dari saya Tentang Pembahasan tentang Style keyword Oke Di video selanjutnya Saya akan membahas tentang Masih ring Ke bawah lagi Tadi ada Besok Kick like Nanti setelah itu Ada full contact Nanti baru kita Akan turun ke bawah Ke Tataminya Jadi kita mulai dari atas Oke demikian Kewan Mudah-mudahan bisa dipahami Kalau kamu tidak bisa Ada yang perlu ditanyakan Silahkan Apa namanya Beri komentar di bawah Atau kamu bisa Menghubungi saya melawat Whatsapp Di 0852 111 24 288 Oke Salam Kickboxing Catch Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax